Perkembangan pembuatan vaksin merah putih yang dilakukan tim peneliti Universitas Erlangga Surabaya terus dilakukan. Salah seorang tim peneliti vaksin dari UNER, Prof. Dr. Ninyoman Tripus Paningsi menyebutkan, pihaknya akan melakukan uji klinis vaksin pada hewan kera bulan Desember nanti. Tim UNER akan melakukan dengan cermat dan detail lewat penelitian, sehingga hasilnya bisa aman, manjur, dan stabil. Hasil dari penelitian vaksin yang terbaik ini akan disampaikan kepada pemerintah, sebelum memasuki tahap uji klinis ini, pihaknya akan memproduksi sampel vaksin dalam jumlah besar. Kalau Sinovac itu kan virus yang dilemahkan, yang aktifasi, sangat beda. Kalau Oxford yang AstraZeneca itu mirip dengan kami, platformnya Adeno menggunakan viral vector, viral vector, viral vector, virus ini dari Adeno virus dan Adeno associative virus. Tapi kalau AstraZeneca itu dia pakenya hanya Adeno virus, kita Adeno virus vector dan Adeno associative virus. Apa kelebihannya dengan dua? Nah ya Adeno associative virus ini lebih sederhana dibandingkan Adeno virus, dan kita gunakan dua-duanya, terus sebenarnya sebagai pendamping saja. Ninyoman juga menambahkan di masa teknologi canggih ini, pembuatan vaksin bisa lebih cepat dalam waktu 1-2 tahun sudah masuk trial. Jika uji klinis dimulai pada bulan Desember 2020, diperkirakan pada tahun keempat sudah bisa diproduksi masal. Namun apabila hasilnya bisa lebih cepat dan aman, pihaknya juga akan langsung menyampaikan ke pemerintah. Terima kasih telah menonton!